Ada mihun, dan yang pastinya ada toge. Dan Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah daun bawang, dan dikasih bawang juga ya. Dan ini bener-bener seger sekali, tempat yang eksklusif dan yang pastinya enak banget. Makanya Sobat Pak Itam, jangan lupa makan di tempat ini ya. Pak Itam lanjut lagi ya makannya ya. Selamat malam Sobat Pak Itam. Jumpa lagi nih dengan Pak Itam. Kali ini Pak Itam mau ngereview, apa? Ya bener, Pak Itam lagi ngereview makanan asli. Soto segar boyolali, Sobat Itam bisa ngeliat. Nah kali ini Pak Itam mau bener-bener makan di tempat, dan kebetulan PSBB di Jakarta ini sudah beri aktisi. Jadi Pak Itam bisa makan di tempat, oke? Halo Sobat Pak Itam, kali ini Pak Itam lagi di Soto segar boyolali. Pak Itam mau ngereview makanan, wow, kebetulan Maulin Nabi, Pak Itam bisa dapat kesempatan makan gratis loh Sobat Pak Itam. Oke, kita ke dalam ya, kita makan. Soto boyolali segar ini bener-bener taat tentang protokol kesehatan ya Sobat Pak Itam. Jadi, pas sebelum kita masuk ke ruangan pun, kita juga harus cuci tangan. Nah, sampai ke kasir pun, kita juga harus cuci tangan juga. Nah, ini bener-bener mengikuti protokol kesehatan ya Sobat Pak Itam. Jadi, jangan takut untuk dini-in ke Soto segar boyolali. Nah, ini Pak Itam lagi mengisi data, karena memang spesial Maulid Nabi ini nama Muhammad atau Ahmad itu akan mendapatkan free untuk makan di tempat. Wow, terima kasih ya buat supportnya dan buat apresiasinya dengan Maulid Nabi ini. Semoga bisnis dari Soto segar boyolali itu berkah dan berjaya dan sukses untuk kedepannya. Tetap semangat di masa pandemi ini. Sukses ya! Nah, pas kita masuk, kita akan disuguhin dengan makanan. Ya, makanan apa? Betul, ini ada tempe bacem, ada gorengan, ada sate. Nah, ini adalah kondisi di mana ruangan yang Pak Itam tempati tadi itu adalah tempat yang pribadi. Saya mau mesen ini Pak, ke Mas Apa Soto, Soto Sapi Pisah ya? Ini bisa ya? Iya, ha-ha. Minumnya saya boleh pakai jok hangat, boleh. Ada lagi? Sudah? Ya. Oh iya. Sobat Pak Itam bisa melihat, ya ini adalah soto segernya dan terlihat kan ini benar-benar segar sekali. Dan Sobat Pak Itam harus dan harus dan harus dan harus-harus banget datang ke soto ini. Kenapa? Ini benar-benar di satu sisi murah banget dan yang pastinya tempatnya yang benar-benar santai untuk keluarga itu. Sobat Pak Itam, ini benar-benar soto segar boyolali dan benar-benar segar banget. Sobat Pak Itam bisa melihat, tadi sebelumnya kan Pak Itam sudah ngesut. Ini benar-benar kita di dalamnya itu, di dalam soto ini ada mikun. Nih, coba lihat ya Pak Itam makan. Benar-benar segar dan posisinya Pak Itam benar-benar lapar banget. Ini asli soto daging yang Pak Itam pesen ya. Sobat Pak Itam bisa melihat, ini adalah nasi dan sotonya. Jadi, di dalamnya, di dalamnya itu ada daging, ada mihun, dan yang pastinya ada toge. Oke, dan sobat Pak Itam bisa melihat, ini adalah daun bawang, dan dikasih bawang juga ya. Dan ini benar-benar segar sekali. Tempat yang eksklusif dan yang pastinya enak banget. Oke sobat Pak Itam, jangan lupa makan di tempat ini ya. Pak Itam lanjut lagi ya makannya ya. Wow, jadi kalau di soto segera boyal ini, kalau ngelihat dari listnya ya, tadi Pak Itam itu ada lihat es tek manis. Ya seperti biasa-biasanya sih. Dan yang pastinya, habis makan soto itu, lebih enak tuh ya minum yang hangat-hangat. Ini Pak Itam coba ya seperti biasa, ini adalah jeruk hangat manis. Tapi Pak Itam tadi, sepertinya sih dia tahu, kalau yang namanya jeruk itu kan sudah manis. Ada yang asam, ada yang panis. Tapi kebetulan ini benar-benar jeruk segar, gulanya pas, dan jeruknya pun tidak asam. Dan ini benar-benar nikmat. Pak Itam minum ya. Wow, cocok. Dan ini adalah teman yang bagus untuk di soto ini ya. Pakai jeruk hangat atau teh hangat. Yang pastinya benar-benar sesuai dengan namanya apa, soto segera boyal ini. Good job. Ya, di part 2 ini, Pak Itam mencoba untuk makan soto segera boyal ini menggunakan kecap. Ditambah dengan jeruk nipis dan sambal ya, sobat Pak Itam. Dan ini akan Pak Itam review setelah ini. Oke, dan ini benar-benar enak banget. Oke, jangan sampai teman-teman tidak datang ke toko ini ya. Ke toko, ke tempat ini. Dan ini benar-benar nikmat sekali, sobat Pak Itam. Benar-benar luar biasa dan seger sekali. Sobat Pak Itam, ini Pak Itam nyoba. Tadi sebelumnya itu Pak Itam makan benar-benar murni Pak Itam tanpa menggunakan jeruk dan tanpa menggunakan kecap dan tanpa menggunakan apa, sambal. Ya, dan itu benar-benar segera. Tapi, misalnya sobat Pak Itam yang benar-benar merasakan dan pengen dengan rasa yang berbeda, ya kita bisa memasukkan. Karena memang soto itu ya benar-benar harus fresh dan seger ya. Tadi Pak Itam cobain semua dan ini benar-benar tambah luar biasa. Makanya mantas aja ya, Pak Itam sebelumnya belum pernah ke sini. Dan gara-gara ada, ya Alhamdulillah di Maulid ini atas nama Muhammad Itam bisa dapet gratis. Wow, dan spesial lagi Pak Itam bisa nge-review. Dan thanks ya buat support-nya dan buat promonya ya. Berkah banget nih di Maulid Nabi. Pak Itam makan dulu ya.